Mari kita lanjutkan kuliah kita dengan membahas strategi pesan atau mesej strategi. Bagian ini menjelaskan mengenai fokus dari isi komunikasi, bukan tentang slogan atau headline. Dalam mengembangkan strategi kreatif, yang pertama harus kita ketahui adalah respon apa yang ingin diketahui oleh target audiens. Nah, inilah pesan atau strategi dari pesan tersebut. Slide 16. Apa yang harus kita ketahui atau kita rumuskan di dalam merumuskan strategi pesan? Yang pertama adalah, what do you want target audience to do? Apa yang ingin target audience lakukan? Perilaku khusus apa yang ingin dilakukan oleh target audience yang ada dalam kampanye pemasaran sosial? Misalnya kita berfokus bagaimana masyarakat menghindari virus corona dengan melakukan hal-hal yang berikut. Misalnya, mencuci tangan, berdiam di rumah, jaga jarak. Kita harus menuliskan secara khusus apa perilaku yang ingin dilakukan oleh masyarakat. Jangan gunakan kalimat yang memiliki makna yang luas. Misalnya, mari lakukan hal-hal yang baik. Nah, kalimat ini memiliki makna yang luas. Arti baik harus diterjemahkan dengan kalimat yang khusus. Misalnya, mari kita berikan santunan kepada anak yatim minimal 100 ribu per bulan. Nah, kalimat ini sangat khusus dan mudah dipahami oleh masyarakat yang menerima pesan kita. Baik, kita lanjutkan slide 17. Yang kedua, prinsip yang kedua dalam strategi pesan. What do you want them to know? Apa yang ingin masyarakat atau target audience ketahui? Kita harus memilih fakta dan informasi yang utama yang akan kita sampaikan dalam pesan kita. Misalnya, kita akan menawarkan sesuatu bentuk barang. Kemasan plastik berukuran 250 gram. Kemasan plastik ini akan diberikan gratis kepada penumpang pesawat di pos pemeriksaan keamanan. Pesan yang harus disampaikan kepada para penumpang atau target audience adalah sebagai berikut. A. Di mana dan kapan kemasan plastik gratis tersebut dapat diperoleh oleh penumpang? B. Kita harus menuliskan dengan khusus apa perilaku yang ingin dilakukan oleh penumpang dan bagaimana mereka melakukan perilaku tersebut. Yaitu penumpang membawa bahan cairan dengan ukuran maksimum 250 gram. Dan barang cairan tersebut harus masuk ke dalam kemasan plastik yang berukuran 250 gram tersebut. Yang C. Pengetahuan apa yang harus dibiliki oleh penumpang? Kita harus menyampaikan apa manfaat dari perilaku tersebut dengan memperlihatkan statistik sebagai penguatan. B. Bagaimana kalau perilaku tersebut tidak dilakukan? Misalnya, statistik para penumpang yang membawa barang-barang cairan yang lebih besar dari 250 gram yang disita oleh petugas. Inilah informasi atau pengetahuan yang ingin diketahui oleh penumpang. Komponen yang gede dari poin dua ini adalah manfaat yang dijanjikan. Kita harus menyampaikan kepada konsumen bahwa jika penumpang melakukan perilaku sesuai dengan anjuran tersebut, maka mereka dapat menghemat waktu untuk proses boarding. Demikian pula penumpang. Lain akan dapat mudah mempercepat proses boarding, sehingga tidak ada yang terlambat dan penumpang bisa berangkat tepat waktu. Penumpang akan terhindar dari kerugian karena barang-barang disita oleh petugas, karena barang tersebut memiliki ukuran yang berlebih untuk masuk kabin pesawat. Baik, kita lanjutkan. Komponen yang ketiga dari pesan strategi ini adalah what do you want them to believe? Kepercayaan apa yang harus mereka miliki? Ini berbeda dengan tahap sebelumnya, yaitu apa pengetahuan yang harus diketahui oleh target audiens. Ini adalah sebuah tahapan di mana kita menginginkan target audiens untuk mempercayai, meyakini, atau merasakan sebagai hasil dari proses dari pesan yang diterima oleh target audiens. Kita dapat melakukan sebuah riset untuk mengetahui apa hambatan dan manfaat yang dirasakan oleh penumpang ketika dia melakukan perilaku yang diajurkan, yaitu hanya membawa barang kurang dari 250 gram ke dalam kabin pesawat. Berdasarkan hasil riset ini, akan memberikan inspirasi kepercayaan apa yang seharusnya dimiliki oleh penumpang. Misalnya, kita menginginkan penumpang meyakini bahwa dengan melakukan perilaku yang sesuai anjuran, ia akan terhindar dari kerugian karena didenda oleh petugas. Ia juga diharapkan masyarakat. Masyarakat juga diharapkan meyakini bahwa kalau ia melakukan perilaku yang sesuai anjuran, ia akan membantu proses boarding yang lebih cepat sehingga tidak merugikan orang lain. Dan ini akan memberikan kebahagiaan kepada dirinya bahwa perilaku tersebut memberikan manfaat pada dirinya dan pada orang lain serta proses penerbangan yang tepat waktu. Oke, baik. Coba, para maswa, tolong sebutkan tiga hal yang harus dikandung di dalam strategi pesan. Yang pertama apa? Oke, bagus. Yang kedua? Oke, bagus. Yang ketiga apa? Oke, tepat sekali ya. Jadi ada tiga hal yang harus dipahami di dalam merumuskan strategi pesan. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah salah satu contoh di Amerika tentang kampanye bagaimana mengurangi mahasiswa yang minum minuman keras atau mabuk-mabukan. Nah, perhatikan gambar berikutnya yaitu simptom dari kebodohan akibat mahasiswa banyak minum. Nah, gambar 13.3 ini menjelaskan bagaimana simptom dari kebodohan yang merupakan kampanye di sebuah universitas untuk mengurangi para mahasiswa mabuk. Minum-minuman keras sehingga mabuk adalah salah satu perilaku buruk yang dilakukan oleh para mahasiswa di sebagian besar kampus dan universitas di Amerika. Salah satu tujuan dari kelompok mahasiswa adalah untuk memberikan kampanye agar para mahasiswa berhenti atau mengurangi minum-minuman keras yang menyebabkan mereka mabuk. Poster tersebut menjelaskan berbagai perilaku buruk yang merupakan simptom dari kebodohan. Nah, di sini bisa dilihat beberapa simptom tersebut. Yang pertama regrettable texting phantom confidence distorted perception of hotness slurred speech terrible, terrible ideas verbal abuse nodding off while standing drink misses your mouth personal space invention Nah, inilah beberapa perilaku yang buruk. Nah, poster tersebut dihasilkan dari sebuah riset yang dilakukan oleh para mahasiswa sebelum poster tersebut disebarluaskan di berbagai pelokso kampus di sebuah universitas di Amerika. Nah, pada slide 20 kita lihat di sini tujuan dari kampanye tersebut. kampanye tersebut yang ingin memengaruhi mahasiswa agar mereka menolak minuman yang berikutnya sehingga yang akan menyebabkan mereka melewati batas yang berakibat mereka menjadi mabuk sehingga berperilaku buruk. Nah, yang kedua what did they need them to know apa yang sebaiknya diketahui mahasiswa. Kampanye tersebut menginginkan agar para mahasiswa memahami bahwa titik atau saat antara minum dan minum terlalu banyak sesungguhnya adalah hanyalah sebuah gelas minuman. Dan yang ketiga what did they need them to believe kampanye tersebut bertujuan agar para mahasiswa percaya bahwa dengan menolak minuman yang melebih batas mahasiswa dapat menghindar konsekuensi atau dampak yang buruk terhadap perilaku mereka. Minuman yang berlebih akan menyebabkan mahasiswa mabuk mabuk akan menyebabkan mahasiswa berperilaku seperti seorang bodoh. Perilaku tersebut akan membahayakan bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah, berikut contoh-contoh dari video YouTube tolong dicatat kemudian kita lihat masing-masing dilihat apa isi dari YouTube tersebut. Demikianlah sesi mengenai bagaimana membangun strategi pesan tersebut.